Sahabat Alkitab, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dalam segmen mengulik Alkitab. Seperti kita ketahui bersama, surat-surat Paulus banyak mengandung pesan penting bagi dunia kekristenan. Ini adalah bagian dari kepetulian dan rasa sayang Paulus terhadap jemaat yang telah dibinanya. Namun, ada hal unik yang bisa diulas terkait pembahasan yang tertulis dalam surat-surat Paulus ini. Mungkin saja masih relevan dengan kondisi zaman sekarang. Jadi, dalam beberapa suratnya, Paulus seringkali menyampaikan pesan-pesan yang tajam dan keras kepada para jemaat. Salah satu pesan di surat-surat ini yang cukup keras dan sangat dikenal sampai saat ini adalah berupa metafora, susu dan makanan keras. Pesan tersebut tercatat dalam 1 Korintus 3 ayat 2. Tertulis seperti ini, Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Apa sebenarnya yang ingin Paulus sampaikan melalui pesan itu? Perlu kita ketahui bersama, bahwa ungkapan ini sepertinya berkaitan dengan teguran keras yang Paulus layangkan kepada jemaat di Korintus. Sebelumnya, mari kita telah bersama tentang makna dibalik istilah susu dalam ungkapan ini. Menurut penjelasan di Alkitab edisi studi halaman 1865, Ibrani 5 ayat 12, disampaikan bahwa susu merujuk kepada makanan bagi bayi. Sebutan bayi merujuk pada anak berusia di bawah 1 tahun yang karena sistem dan fungsi pencernaannya sedikit berbeda atau belum sempurna seperti orang lewasa, maka bayi hanya mampu minum susu untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Susu sendiri bisa dikategorikan sebagai minuman yang berisi nutrisi dan kandungan gizi lengkap seperti makanan, wujudnya cair, membuat anak-anak atau bayi tidak butuh effort berlebih untuk menyantap dan mencernanya. Sementara, makanan keras yang dimaksud Paulus adalah makanan dengan tekstur lebih kasar, seperti yang bisa dikonsumsi oleh orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Metafor yang digunakan oleh Paulus bertujuan untuk menegur umat yang telah mendengar hal-hal mendasar mengenai Kristus, tetapi belum memiliki pemahaman yang matang. Mereka belum bisa mencerna dengan baik inti ajaran yang selama ini disampaikan oleh Paulus maupun rasul-rasul lain, padahal mereka sudah cukup lama menjadi pengikut Kristus. Kondisi ini tentu menjadi keprihatinan tersendiri bagi Paulus yang berharap umat dapat bertumbuh dewasa dalam iman dan siap untuk mencerna makanan keras atau ajaran-ajaran yang lebih mendalam tentang kekristenan. Nah, ada satu hal lagi yang menarik nih. dari teguran Paulus tersebut. Ini ternyata ungkapan yang ia sampaikan sebagai respon atas kericuhan yang terjadi akibat perdebatan tentang siapa yang paling hebat di antara Paulus, Apollos, dan Kephas. Mereka berdebat tentang siapa sih yang paling benar di antara ketiganya. Pada ayat berikutnya, Paulus berkata, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, Paulus sedih karena orang Korintus tidak hidup sesuai dengan tuntunan roh Allah. Mereka sudah menjadi pengikut Kristus, tetapi masih sering meributkan hal-hal sepele seperti orang-orang yang belum mengenal Kristus. Jadi jelas bagi kita bahwa teguran Paulus melalui metafora susu dan makanan keras merupakan ekspresi kesedihan sekalius kekecewaan terhadap jemaat Korintus yang menampilkan perilaku tidak dewasa secara iman. Itu pembahasan tentang susu dan makanan keras. Tapi ngomong-ngomong, kira-kira apa sih yang menjadi perselisihan di antara jemaat atau komunitas Kristen di Korintus terkait Paulus, Apollos, ataupun Kephas? Apa sih yang mereka ributin sebenarnya? Lalu, apakah hal ini masih terjadi sampai saat ini? Bagaimana kira-kira cara kita mengatasinya? Ayo diskusikan bersama. Nah, segini dulu untuk mengulik Alkitab kita hari ini. Jangan lupa saksikan program-program LAI berikutnya. Salam Alkitab untuk semua.